Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Yang saya hormati seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Mianga sampai Pulau Rote. Bukan hal mudah meraih kemerdekaan Indonesia 75 tahun yang lalu. Tidak mudah pula memeratakan kemerdekaan untuk negara besar yang memiliki lebih dari 17.500 pulau. Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Ke laut itu, memang komunikasi itu yang pertama ya kan. Kalau memang tidak bisa komunikasi, tidak ada handphone, tidak ada sinyal, itu susah melaut. Susah kali bang, tidak bisa. Karena kadang-kadang kan cuaca mana tahu. Lagi ini setengah hari bagus. Setengah hari siang sudah berombak, berangin. Kalau misalnya ada masalah dengan mesin atau apapun ya kan, tidak bisa pulang kita. Kalau misalnya ada handphone, sinyalnya bagus, kan kita bisa pakai GPS ya kan, untuk balik, kita bilang. Ada teman, ya kan teman. Mereka sering cari ikan, misalnya lewat perbatasan kita lah, kita bilang. Sudah masuk wilayah orang lah ya kan. Kalau sudah Nikobar itu kan, sudah wilayah orang. Itu ada beberapa faktor. Kadang-kadang mereka terkendala dengan GPS. Mungkin mereka GPS, ngasih sinyalnya tidak tepat. Mungkin karena sinyal kurang bagus ya kan. Ada juga yang mesinnya rusak, bisa juga hanyut. Bukan juga hanyut ke Nikobar, bisa juga ke India, Yanmar ya kan. Aduh, dua, dua, dua. Macam-macam lah, tergantung musimnya. Kalau untuk telepon, kami memang butuh terus ya kan. Karena kita habis dapat hasil, kita harus tahu berapa harga per hari. Dia kan, enggak satu hari, satu hari itu kan harganya berubah terus. Enggak mungkin tetap ya kan. Bicanya hari ini harga murid kita, kita bilang, 25. Tapi besoknya enggak mungkin 25. Kadang bisa 20, kadang bisa 30. Akhirnya kami harus, handphone selalu harus aktif. Kami bisa komunikasi terus dengan harga ya kan. Kami selesai kerja, udah. Ini udah ada hasil, langsung kami kontek. Assalamualaikum bang. Ini bang mau cek harga ikan. Kalau di Bandache, gerapu satu kilo udah berapa bang hari ini? Untuk hari ini? 60 ribu? Kalau gerapu hitam, berapa ke Abang Chans? 35? Kalau boleh. Kami ada gerapu merah ini sekitar mungkin 25 kilo. Ada gerapu hitam udah 15 kilo. Ini alhamdulillah selama ada sinyalnya udah bagus, ya lumayan hasilnya udah. Kita bisa langsung gerak ke Bandache. Ataupun kalau beda-beda sikit, kita langsung nego di Sabang ini, tolak terus. Di sini kita sinyalnya, sinyal untuk telepon dengan nabait internet. Nah, jadi kalau untuk kita koneksi untuk masalah atau apa itu, buka-buka YouTube ataupun apa keperluan itu, itu udah konek di sini. Jaringannya pun udah bagus sempat, udah 4G. Waktu baru dipasang ini kan. Dengan ada jaringan gini, jadi dengan orang ada-ada semua menggunakan alat elektronika jaman sekarang ini kan, kan sangat membutuhkan kok sinyal ini. Jadi mudah apa-apa ada kejadian ataupun orang udah perlu, misalnya kok ada seperti orang nanti orang mau perwisata ke sini. Karena kan bukan untuk kebutuhan kita di kampung kita aja di sini, kayak kita bilang. Nah, kebutuhan semua apa itu pendatang ataupun pelancong, jadi bisa bermanfaat bagi semua orang, bagi semua orang perwisata kan. Daerah kita memang berarti desa terakhir lah kita bilang, desa yang paling ujung lah, ujung barat. Kedepannya kami berharap, semoga pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk menambah beberapa titik tower lagi, biar sinyalnya kami lebih bagus ya kan, jadi ke lautnya kami nggak ragu lagi. Ini lepang, kiri dikit, kiri dikit. Incan bayang-bayang, ikan jagung, ikan pari dulu. Kemalang, kemarin kemarin kemarin. Kemalang? Kemalang, kita bakar ikan. Bayangkan, bawa ikan. Bayangkan. 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 PEMBICARA 1 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 selamat menikmati selamat menikmati saya kesini itu sebenarnya panggilan Tuhan saya dulu ya mau dibilang hidup yang gak benar makanya saya kesini dengan skill yang saya punya dengan pola hidup lama saya tinggalkan saya coba mau berbagi awalnya itu dengan anak-anak muda sini saya ingin of course mereka bisa mendiri karena rata-rata anak-anak sini yang saya bina itu rata-rata putus sekolah semua dulu saya ingat saya belum belum lakukan usaha reparasi papan selancar ini tapi saya masih datang selalu nginap di hotel tirwasa itu saya ingat kalau kita mau hubungi keluarga atau teman kita harus ke desa sebelah di Oenitas nah disitu kita bisa dapat sinyal yang saya tahu banyak teman-teman bule itu nyewa perahu dia keluar ke dekat pulau daun tuh nah itu dapat sinyal sekarang kan semua serba internet semua serba butuh cepat kadang-kadang kalau kita disini kita kan juga punya mobil untuk jemput tamu kadang-kadang dulu itu kita pakai sistem feeling saja mungkin dia sudah sampai atau belum jadi sangat sulit memprediksi kalau tamu sudah tiba tirote atau belum nah sejak ada internet yang kuat jaringan telepon yang stabil sebenarnya semua seperti terkontrol dan promosi pariwisata kami pun kami juga memang sering gunakan internet pernah satu hari kejadian lampu mati lagi mungkin beberapa bulan lalu dan saat itu kami harus check out tamu dan pembayarannya melalui kartu kredit dan ketika sinyal tidak ada pak jadi kami akhirnya punya banyak pekerjaan kami harus pastikan tamunya untuk transfer karena memang tidak bisa melakukan pembayaran di rote harus pembayarannya di kupang jadi memang satu-satunya komunikasi kita ke luar itu memang harapan kita cuma email dari internet itu pak kalau saya bicara di kupang hotel saya itu kita satu bulan itu rata-rata bisa satu minggu itu bisa dua puluhan tiga puluhan tamu nah setelah covid ini itu bahkan hampir-hampir tidak ada pak ya hampir tidak ada dengan bisnis usaha disini kan gak ada tamu kan gak ada kerjaan bisa dua puluhan juta, tiga puluhan juta sekarang gak ada ya harapannya ke depan biar lebih lebih sejahtera ya fasilitas disini kan masih kurang terus terang kelihatan banyak tamu-tamu yang pakai apa mastercard itu gak berfungsi disini akhirnya mereka harus ke pekupang ya itu kan urusan pemerintah saya harap bisa dikembangkan nanti gimana kami di merokan ini sebahayanya akses internetnya itu masih minim sebenarnya apalagi dengan jaman sekarang penggunaan digital itu kan lebih diperlukan yang ibaratnya ya bisa lah semua bisa akses bahkan sampai ke pedalaman-pedalaman pun bisa dari situ kan otomatis semua pelayanan publik pun juga kan akan lebih mudah pada Senin 13 Juli 2020 lalu Presiden Joko Widodo memasukkan Papua sebagai satu dari delapan provinsi prioritas 3T atau testing tracing dan treatment dalam penanganan penyebaran COVID-19 saat ini Papua masuk ke 10 besar angka positif COVID-19 terbanyak dengan total 2.552 kasus ini lapisan goreng makan jangan kerja sampai malam-malam iya kasih kalau belajar programming sebenarnya sih otodidak sih saya belajarnya kebanyakan cari referensi dari internet terus baca-baca sih mulainya sih sudah lama sih dari awal tahun 2004 pada saat saya itu lagi kuliah ya tapi bertentangan dengan pesen dengan jurusan yang saya kuliah akhirnya mandek kuliahnya nah dari situ saya lebih mendalami belajarnya sering ke online terus seorang dir gusta selamat menikmati selamat menikmati menikmati Nah ini kita punya nyaringan gangguan Kita mau terbitkan gentingan dari uaman Tidak bisa Terus sudah kasih mati Terus kita kasih nyala lagi Test dulu lah Makanya di test dulu Kalau memang masih gangguan nanti saya coba Ini lagi cek di kabelnya Jangan sampai gangguan di kabelnya Kalau masih ada masalah lagi Contact aja Ini tapi ini udah bisa kok Nanti kita coba aja RSUD mobile aplikasi itu sebenarnya lebih cenderung Kependaftaran online pasien Sama ketersediaan tempat tidur Yang ada di rumah sakit Konsep awalnya itu karena keluhan dari masyarakat Terkait lamanya antrian Di loket manual kan Sejak jalannya pendaftaran online ini Sudah mulai berkurang sih Dulu waktu awal sebelum ada internet itu Rujukannya itu manual Jadi kadang-kadang waktu pada saat pelayanan Masyarakat Misalnya dari puskesas mereka merujuk ke rumah sakit Itu mereka kadang-kadang cuma bawa surat rujukannya Tapi kadang-kadang pada saat tiba di rumah sakit Kuota tempat tidur pasien kita rawat tinap itu full Akhirnya pasien jadi numpuk di IGD Padahal kan sebenarnya IGD kan bukan numpuk pasien yang harus dirawat tinap Untuk fasilitas pelayanan sendiri Ya sebatas kami melakukan pemeriksaan Melakukan pemeriksaan wawancara Pemeriksaan fisik Pemeriksaan laboratorium Kami masih memakai rapi tes Untuk pemeriksaannya Ada pemeriksaan malaria Pemeriksaan sivilis Pemeriksaan HIV Pemeriksaan sederhana seperti gula darah Asam urat, kolesterol Dan juga Kami ada fasilitas telemedicine Bantuan dari Kementerian Kesehatan Saat saya tiba di sini Itu sudah ada jaringan 3G ya Ya jadi Saat itu sudah ada jaringan akses internet Tetapi Kebutuhan untuk akses Dalam pelayanan kami Masih belum terlalu Belum terlalu signifikan Belum terlalu dibutuhkan Tetapi dengan adanya program dari BPJS Dengan rujukan online Akses itu sangat dibutuhkan sekali Jadi Untuk rujukan online Terutama rujukan yang poli Itu memang kami memerlukan akses internet Kami mendapatkan akses wifi yang gratis Dan waktu itu cukup mumpuni ya Jadi kami pakai untuk Terutama meng-entry Data atau pelayanan BPJS Karena sekarang kami sudah sistem online Jadi harus di-input secara online juga Kalau komunikasi dengan Paronal Biasanya ketika saya melakukan konsultasi via aplikasi telemedicine ya Jadi setelah saya meng-input data Memasukkan dalam sistem Saya menghubungi Paronal Untuk membuka Dan melanjutkan konsultasi saya Ke ekspertis di rumah sakit umum Rauke Halo Bung Kini Papua telah lebih baik Pembangunan di mana-mana Kami akan selalu jadi Indonesia Kalau Tuhan-Tuhan menyerang kami dengan pedang dan bom dan beril dan meriam Maka kami akan melawan mati-matian Berkelai mati-matian Dan yakinlah Tuhan-Tuhan tidak dapat mematahkan kami Kami pasti dibantu Tuhan Kami pasti akan merdeka Tuhan-Tuhan tidak dapat mematahkan kami Telah kukur pahlawanku Telah sudah janji bakti Kami pasti akan mencari Kami pasti akan mencari Tuhan-Tuhan mengin